Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas terkait perkembangan Pak Prabowo Subianto karena beberapa lama kita tidak mengabarkan terkait Pak Prabowo Subianto ada perkembangan terbaru teman-teman terkait Pak Prabowo setelah beliau menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Joko Widodo Ma'rufamin kemarin beritanya Pak Prabowo itu kembali diangkat menjadi ketomom dari Partai Gerindra dan ada isu yang menarik bahwa naiknya Pak Prabowo menjadi ketomom Partai Gerindra lagi itu ada sinyal Pak Prabowo akan maju pada Pilpres di 2024 bagaimana peluang Pak Prabowo terkait Pilpres 2024 jika Pak Prabowo maju nah teman-teman akan kita bahas dalam video ini namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami setelah ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Gerindra pada Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas pada Jumat 5 Juni 2020 kemarin ini Pak Prabowo teman-teman juga diisukan kembali akan maju pada kontestasi pemilu di 2024 namun Pak Prabowo sendiri tak pernah bicara soal Capres di 2024 Daniel Ansar siuman juta teman-teman ini mengatakan bahwa Pak Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan saat ini masih fokus pada pekerjaannya atau tugasnya di Kementerian Pertahanan sehingga tugas yang diemban Pak Prabowo itu terlaksana dengan maksimal Pak Prabowo hanya fokus untuk memastikan tugas-tugas beliau di Kementerian Pertahanan yang diamanatkan Presiden bisa berjalan dengan baik Daniel Ansar juga mengatakan teman-teman selama menjabat sebagai Menhan Prabowo tak pernah bicara soal kontestasi pemilu di 2024 Prabowo disebut sama sekali tak bicara soal peluang dirinya untuk maju sebagai capres sebagai capres potensial tentunya dan informasi dari Gerindra juga mengklaim bahwa belum ada pembahasan soal capres di 2024 menurut Sufmi Dasko Wakil Ketua DPR Koordinator Ekonomi dan Keuangan yang juga menjadi salah satu dari lima jurubicara Partai Gerindra juga mengatakan pada Rapim Nas itu kemarin bahwa beliau mengatakan Pak Prabowo itu target-target Partai Gerindra dan parpol untuk gelaran pemilu yang akan datang jadi targetnya itu yang dibahas pada Rapim Nas kemarin jadi tidak membahas terkait isu di Pilpres 2024 yang akan datang dalam Rapim Nas yang digelar secara virtual dengan 34 Dewan Pimpinan Daerah atau DPD itu menyatakan keinginannya agar Pak Prabowo itu kembali menjadi ketomong Partai Gerindra di 2020 sampai 2025 jadi Pak Prabowo diangkat kembali menjadi ketomong Pak Prabowo dinilai teman-teman sebagai sosok yang masih diperlukan untuk memimpin Partai Berlambang Garuda itu apalagi jasanya terhadap Partai Gerindra terbukti dalam pemilu yang sebelumnya suara dari Gerindra ini melecit cukup tinggi teman-teman jadi masyarakat ini berbonong-bonong untuk memilih Partai Gerindra tentunya karena figur dari Pak Prabowo Subianto sehingga tidak salah kalau ada isu yang mengatakan bahwa Pak Prabowo ini bisa jadi maju di Pilpres 2024 sementara itu teman-teman Direktur Indonesia Political Review yaitu IPR ini Ujang Komarudin menyebut ada beberapa faktor yang membuat Pak Prabowo ini tampak ingin dan berpeluang maju sebagai Capres di 2024 jadi menurut Ujang ini memang ada peluang Pak Prabowo untuk bisa maju di Pilpres 2024 alasannya teman-teman pertama Prabowo terpilih menjadi Ketamum Partai Gerindra dengan menjadi Ketamum tentu Prabowo lebih mudah melangkah sebagai Capres karena kalau ini Ketamum Gerindra dipegang oleh kader lain maka akan kesulitan Prabowo untuk maju di Pilpres 2024 karena bisa saja kader lain itu yang berkeinginan maju menjadi Capres di 2024 itu pertama kemudian teman-teman alasan kedua menurut Ujang Pilpres 2024 itu tak ada memiliki calon incumbent presiden saat ini Jokowi tak bisa maju lagi sebagai Capres dengan begitu peluang Prabowo memang memiliki peluang yang sangat besar karena lawan-lawannya ini muka-muka lama ini sudah tidak ada jadi peluang Pak Prabowo sangat besar kalau melihat peta kekuatan untuk Pilpres di 2024 alasan yang ketiga teman-teman rasa penasaran Prabowo yang sudah tiga kali ini maju menjadi Capres dan tiga kali pula dia gagal menjadi presiden jadi dia mungkin penasaran untuk ikut lagi dalam kontestasi Pilpres di 2024 kenapa beliau tidak terpilih maka ini bisa membuat penasaran Pak Prabowo sehingga Pak Prabowo ini bisa maju lagi sebagai Capres di 2024 kemudian teman-teman alasan yang keempat tidak ada aturan yang melarang dia untuk maju menjadi Capres maka dia sebagai politisi akan mengambil peluang peluang untuk maju di Pilpres 2024 soal menang atau kalah ini adalah takdir Tuhan jadi menang kalah itu kan hasil akhir tetapi yang penting usaha untuk bisa mendapatkan suara simpati dari masyarakat sementara itu teman-teman menurut Direktur Eksekutif VOKPOL Center Research and Consulting Pangi Caniago ini meragukan Prabowo dapat berhasil jika maju menjadi Capres di 2024 menurut Pangi bisa saja Pak Prabowo ini sudah tidak relevan lagi karena dia adalah tokoh lama narasi yang dibawa tentu adalah narasi yang lama sehingga rasanya masyarakat bosan dengan argumentasi lama ada anggapan yang kedua bahwa Pak Prabowo ini telah mengkhianati amanat rakyat publik sudah mempertanyakan sikap Prabowo yang justru bergabung dalam kekuatan resim Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan padahal rakyat ini memiliki harapan besar pada Pak Prabowo dan Partai Gerintra untuk menjadi bagian dari oposisi bukan bagian dari pemerintah karena kemarin pendukung Prabowo ini juga banyak yang kecewa kenapa Pak Prabowo ini gabung dengan pemerintahan Jokowi banyak pendukung Prabowo yang menginginkan Prabowo ini menjadi oposisi jadi timbul tenggelam bersama rakyat tetapi politik Pak Prabowo ini berkata lain bahwa beliau bergabung dengan pemerintahan Jokowi dan itu memang hak atau pilihan Pak Prabowo sendiri apakah ini merupakan taktik untuk bisa masuk di pemerintahan kemudian dia maju menjadi calon presiden sehingga dia punya basic punya pengalaman di pemerintahan sehingga akan memudahkan beliau untuk maju menjadi capres di 2024 itu teman-teman analisa saya kenapa Pak Prabowo memilih jalan lain yaitu bergabung dengan pemerintahan Jokowi kemudian teman-teman ada juga pendapat dari survei Indobarometer pada Januari 2020 lalu menghasilkan sejumlah nama yang dianggap capres terkuat untuk 2024 nama-nama yang muncul itu antara lain adalah Prabowo Subianto Anies Basvedan Sandiaga Uno dan Prabowo sendiri masih menjadi calon terkuat pada saat itu ketemu Partai Gerintra itu masih menjadi capres terkuat berdasarkan simulasi 22 nama dukungan publik yang tinggi ini jatuh kepada Pak Prabowo Subianto sebesar 22,5% kemudian diusul Anies Basvedan ini 14,3% Sandiaga Uno ini hasil surveinya 8,1% Ganjar Pranowo 7,7% Tri Risma hari ini 6,8% jadi disini kesimpulannya adalah Pak Prabowo itu adalah capres terkuat di 2024 jika dibandingkan dengan Anies Basvedan Sandiaga Uno Ganjar Tri Risma hari ini maka Pak Prabowo adalah capres terkuat di Pilpres 2024 ini berdasarkan survei dari Indo Barometer nah teman-teman keunggulan Prabowo tersebut terjadi jika Jokowi itu tidak lagi bertarung di Pilpres 2024 karena memang Pak Jokowi tidak akan bertarung di 2024 karena sudah dua kali menjadi presiden tentu aturannya adalah tidak boleh maju lagi itu teman-teman terkait Pak Prabowo Subianto yang ratingnya cukup bagus untuk maju di Pilpres 2024 tetapi juga ada analisa dari pengamat politik yang mengatakan bahwa Pak Prabowo ini sudah tidak relevan di era 2024 perlu penyegaran kader-kader baru yang tampil untuk memegang kekuasaan pada masa itu jadi eranya mungkin sudah selesai tetapi namanya politik selalu dinamis bayangkan saja teman-teman Mahathir Muhammad kemarin maju menjadi Perdana Menteri Malaysia ini juga jadi artinya tidak menutup kemungkinan Pak Prabowo juga seperti itu sebagai Mahathir Muhammad Indonesia Indonesia jadi semua kemungkinan bisa terjadi hanya waktulah nantinya akan buktikan apakah Pak Prabowo Subianto nanti maju menjadi calon presiden atau tidak ataukah ada karir lain seperti Anies Baswedan Sandaga Uno yang akan maju di Pilpres 2024 jadi kita menunggu saja teman-teman apa yang terjadi di tahun-tahun akan dekat di 2024 dan bagaimana pendapat teman-teman terkait isu Pak Prabowo menjadi calon presiden di 2024 teman-teman setuju atau tidak silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat membantu teman-teman yang lain agar punya pandangan yang lain nah itu teman-teman yang bisa kita kabarkan hari ini dan tentunya silahkan teman-teman tulis di kolom komentar apa pendapat Anda terkait isu Pak Prabowo untuk dicalonkan kembali menjadi capres di 2024 teman-teman setuju atau tidak silahkan alasannya di kolom komentar kami tunggu dan terakhir teman-teman jangan lupa untuk tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati